Baik teman-teman kita akan bersama-sama simulasi membuat blog sebagai portfolio pembelajaran dengan memanfaatkan Google Sites Langkah pertama kita harus masuk dulu ke Gmail Kemudian kita klik titik 9 lalu kita cari Google Drive Nah di Google Drive silahkan bapak-bapak klik plus lalu klik lainnya lalu klik Google Sites Tampilan Google Sites sudah tersedia silahkan diberi judul misalkan Oke ini judulnya Silahkan disesuaikan ukurannya dan disesuaikan dengan kebutuhan bapak ibu Nah sekarang kita klik logo untuk menampilkan logo kita klik upload Kemudian pilih dimana tempat penyimpanan Nah ini sudah kemudian lalu kita silahkan Selanjutnya kita bisa memilih background dari header kita ini dengan klik foto kemudian pilih Kemudian kita bisa menggunakan header yang benar kita sesuai klik ini lalu disipkan Langkah selanjutnya kita akan menambahkan jargon yang sesuai dengan karakter melekat dalam diri kita sebagai seorang guru Kita klik kota teks Anggap ini kata-katanya Kemudian kita akan dibesarkan kemudian kita beri ukuran yang sesuai Kemudian untuk jenis hurufnya silahkan disesuaikan Kemudian bisa kita tambahkan penekanan Klik pilih foto kemudian disitu bisa kita pilih yang sesuai Nah di alaman depan kita akan menambahkan foto pribadi Tentang diri kita Jadi kita bisa masuk blog konten ini silahkan di klik kemudian kita tambahkan foto kita Nah untuk pemilihan gambar kita bisa memanfaatkan PowerPoint ya Kita klik PowerPoint Kita klik di sini insert picture This picture kemudian cari dimana tempat penyimpanannya Kita akan fotonya yang ini Nah kemudian kita perbesar Kemudian klik dua kali kemudian kita bisa memilih Style yang kita inginkan Oke Setelah itu kita Kita shape picture as Diisi sesuai nama yang mudah diingat Kemudian disimpan di tempat yang mudah diakses Nah setelah itu kita masuk lagi ke google sites Kita upload Kemudian kita cari dimana tempat penyimpanan Untuk kita yang tadi Kita klik Kemudian kita besarkan dulu Turun Setelah itu baru kita kecilkan Oke silahkan disini diberi informasi tentang saya Silahkan diisi Silahkan dibesarkan Ukuran hurufnya sesuai dengan kebutuhan Kemudian Diatur jenis hurufnya sesuai dengan keinginan bapak ini Silahkan disesuaikan Biar rata Oke Denggap sudah Kemudian kita berikan percanaan disesuai Misalkan kita pilih yang ini Ini juga bisa kita berikan warna huruf yang berbeda Oke Nah di bagian bawah ini akan kita tambahkan Foto yang berkaitan dengan kegiatan kita Kita akan tambahkan foto bergeraknya Kayak slider itu Nah kita akan main karusel Kita cari karusel Kita akan mainkan karusel Karusel gambar Nah yang di upload disini lebih dari satu Kita klik Gambar Kemudian cari dimana tempat pun Nah misalkan gambar satu Tambah lagi Tambah dua Tambah lagi Gambar bijak Ya lalu kita disipkan Sekarang jananya ada menambahkan dua Maka kita tambah selagi ya Kita klik disini karusel gambar Tambahkan lagi Satu Dua Oke Sisipkan Supaya nanti posisinya rata dengan yang pertama Maka ini kita tarik Kita drag Lalu kita drop disini Maka posisinya sudah rata Dan seperti yang teman teman lihat Disini gambarnya belum dikerat Maka untuk men-setting supaya gambar ini bergerak Teman teman klik ini Klik Kemudian muncul gear Kita klik gearnya lagi Kemudian kita centang otomatis Kemudian untuk kecepatannya bisa kita arahkan di lambat Lalu perbarui Demikian juga untuk hal ini ya Kita klik ini Kemudian klik Tanda gear Kita klik disini Mulai otomatis Mulai otomatis lalu setting lambat Lalu kita perbarui Nah ini belum kelihatan perpindahannya Nanti kalau kita plat jauh Pasti akan kelihatan Oke sekarang kita coba Berikan penekanan Background yang tersedia Misalkan kita akan memberikan dengan Seperti ini Nah di bagian bawah Rencana kita akan menambahkan Compact person Nah disini Silahkan kita bermain di Kota text Kota text Kemudian disini ketik Compact person Disini kita tulis HP Jaring web Ini ya Silahkan disesuaikan Nah jika sudah Nah sekarang ada tahapan Kita akan menyisipkan Channel youtube kita ya Maka Ini disetuin dulu sedikit Biar tidak terlalu menempat Seperti itu Kemudian disini kita akan Tambahkan gambar Yang ada linknya Dengan youtube kita Kita klik pertama Klik dua kali Kemudian kita pilih gambar Lalu disini kita klik Gambar google Lalu ketik Yo Lalu sisipkan Oke Kita tambahkan satu lagi Mis informasi tentang website kita Sama caranya Klik dua kali Lalu klik gambar Pilih google gambar Disini kita klik website Silahkan klik website Silahkan klik website Silahkan klik Lalu sisipkan Silahkan kita kecilkan Oke sudah ada dua icon Sekarang kita Perlinkkan dengan youtube kita Kita klik disini Klik youtube Kemudian disini klik Lihat channel anda Nah disini ada linknya Kita klik ini Kita copy Kita kembali lagi Situs kita Ini kita klik Sisipkan link Silahkan aku Bipastu Lalu terata Nah untuk website kita Ini belum Kita publikasikan Maka ini perlu dipublikasikan Maka syaratnya pertama Disini harus beri nama Misalkan 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 ini namanya Nah setelah itu Bisa kita Publikasikan dulu Kemudian disini juga Sudah ada Webnya Menyesuaikan dengan nama Situs kita Lalu kita klik Publikasikan Nah berarti ini Sudah ada alamat linknya Mengenai alamat linknya Kita klik yang disini Kemudian Kita salin link Kemudian kita terapkan disini Kita klik dulu disini Kemudian kita klik Sisipkan link Lalu paste Terapkan Sekarang tinggal kita Terapkan Alamat kanan Supaya Sampai Nah ini artinya Secara tahapan Sudah kita hadirkan Dari menghadirkan Beranda Kita hadirkan Kontak person kita Sekaligus kita tautkan Channel youtube kita Dan alamat Website pribadi kita Untuk selanjutnya Kita publikasikan sekali lagi Lalu Klik publikasikan sekali lagi Nah ini artinya Website kita ini Sudah terpublikasikan Dan sudah bisa Dihadirkan Tampilan terbaru Untuk melihat hasilnya Kita klik Perhatian jauh Nah inilah hasilnya Disini akan Gambarnya bergerak Oke bergerak Kemudian kalau kita klik youtube Maka akan diarahkan Ke channel youtube kita Kemudian kalau kita klik Website Maka akan diarahkan Ke website pribadi Oke Terima kasih teman-teman Semangat Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih teman-teman